Kita ke informasi pertama pemirsa terkait dengan halte Transjakarta. Sebanyak 11 halte Transjakarta di 5 koridor bakal ditutup sementara karena ada kegiatan perbaikan atau renovasi. Direktur Operasional Transjakarta Prasetya Budi dalam keterangan tertulisnya menyebut renovasi yang dilakukan berupa penggantian lantai halte. Lantai halte yang sebelumnya berbahan bordes akan diganti dengan semen fiber. Perbaikan 11 halte akan dilakukan secara bertahap mulai bulan ini dan ditargetkan selesai Maret 2021. Prasetya Budi mengatakan masyarakat yang biasa menggunakan ke-11 halte tersebut agar menggunakan alternatif halte terdekat. Prasetya mencontohkan pelanggan yang biasa menggunakan halte Sumurbor dan halte Jembatan Baru Jakarta Barat bisa menggunakan halte pesaki, halte dispenda, dan halte rawa buaya sebagai halte terdekat. Sementara khusus untuk halte Kalideres, pelanggan tetap bisa mengakses halte ini. Pengguna bisa naik di pintu kedatangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!